Kami datang padamu, menyembah di kakimu Janganlah Tuhan kami, Tuhanlah kami cari Tuhanlah kami cari Shalom, pemeriksa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sahabat Mari kita berdoa Bapak di surga, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Karena kami merasakan berkat Tuhan dan perlindunganmu boleh menjadi bahagian kami Semuanya itu Tuhan, Tuhan berikan oleh karena kasih karuniahmu yang tak terbatas Yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing Saat ini Tuhan, kami mohon kuasa roh kudus Tuhan boleh menolong kami Untuk memberikan pengertian dan kepintaran surga boleh menjadi bahagian kami Saat kami akan belajar firman Tuhan Dan mendengarkan suara Tuhan Terpujilah namamu Tuhan atas semua kebaikanmu Dan mohon ampun dosa kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Pelajaran sekolah sahabat Selasa 9 Januari 2023 Judulnya adalah Masmur Keputusasaan Doa kitab masmur lebih dari sekedar memungkinkan para penyembah Untuk mengartikulasikan doa mereka dengan bebas Masmur mengatur pengalaman mereka sesuai dengan standar Tuhan Dan membuatnya dapat ditanggung dengan memperkenalkan harapan dan kepastian akan kehadiran Tuhan Mari kita baca masmur 22 Apakah yang dapat kita pelajari dari masmur ini tentang percaya kepada Tuhan di tengah penderitaan yang hebat? Kata-kata ratapan dari masmur pasal 22 Dapat membantu orang yang menderita Mengungkapkan kesedihan dan rasa kesepian mereka Allahku, Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku Kata-kata ini tentu saja telah menjadi terkenal di kalangan orang Kristen Karena kata-kata itu adalah kata-kata yang sama Yang dicapkan oleh Yesus sendiri ketika dikayu salib Menunjukkan kepada kita betapa sentralnya pengalaman Kristus tentang masmur Lihat Matius 27 dan 46 Namun bahkan di tengah-tengah penderitaan dan pencobaan Kata-kata ini juga diungkapkan Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat Masmur 22 dan 23 Dengan kata lain meskipun perasaan yang tepat ini mungkin tidak sesuai dengan dilema penulis saat ini Masmur masih mengungkapkan imannya kepada Tuhan Dan menyatakan bahwa apapun yang terjadi dia akan tetap memuji Tuhan Lalu intinya adalah Dengan memberi kita kata-kata untuk berdoa Kita masmur mengajarkan kita untuk melihat melampaui situasi kita saat ini dan dengan iman Melihat waktu ketika hidup kita akan dipulihkan oleh kasih karunia Allah Karena itu kitab masmur membawa para penyembah ke cakrawala si ritual baru Kitab masmur membiarkan para penyembah mengungkapkan perasaan dan pemahaman mereka Tetapi mereka tidak ditinggalkan akan di tempat mereka berada saat ini Para penyembah dituntun untuk meninggalkan beban rasa sakit, kekecewaan, kemarahan Dan keputus asahan mereka di hadapan Tuhan Dan percaya kepadanya apapun keadaan mereka Perpindahan dari ratapan ke puji-pujian yang diamati dalam banyak masmur Menunjukkan transformasi spiritual yang dialami orang beriman Ketika mereka menerima anugerah dan penghiburan ilahi dalam doa Bagaimanakah kita dapat belajar untuk melihat melampaui pencobaan langsung kita Dan dengan demikian percaya kepada kebaikan Tuhan Apapun yang kita hadapi sekarang Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di sorga Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami Untuk belajar sebagian dari penemanmu Biarlah Tuhan yang selalu menuntun kami Rokudusmu yang selalu menguatkan iman kami Untuk boleh tetap bertumbuh Bahkan kami boleh tetap setia kepada Yesus Terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terpujilah namanya 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 Terpujilah namanya